Tim Pusat Laboratorium Forensik bersama dengan Inafis Kepolisian Daerah Sumatera Utara kembali mendatangi rumah kediaman sempurna Pasaribu, wartawan triberata tv.com yang hangus terbakar di kawasan Jalan Nabung Surbakti, Kejamatan Tabajahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada hari Minggu kemarin. Kedatangan tim Lafor dan Inafis ini guna melakukan olah TKP lanjutan untuk proses pendidikan dan penyidikan penyebab pasti kebakaran. Petugas terlihat memeriksa di setiap sudut rumah sempurna Pasaribu yang terbakar, bahkan salah satu petugas pusat Lafor tengah menggali kotoran sisa kebakaran dengan menggunakan cangkul. Usai melakukan olah TKP hampir selama 2 jam lamanya, petugas pun kemudian meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa abu arang yang dijadikan sampel untuk menjadikan barang bukti tambahan. Polisi masih melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mencari tahu apa penyebab pasti kebakaran yang terjadi dengan memeriksa 16 orang saksi. Dan untuk memperbarui informasi terkait dengan olah TKP lanjutan di rumah jurnalistribratatv.com, kita langsung akan tanyakan kepada kontributor BTV, ada rekan Panji Satrio yang akan menyampaikan langsung, selamat malam Panji, apa sebenarnya yang menjadi alasan utama mengapa olah TKP lanjutan ini dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik saja dan juga pemiksa di KUBD rumah dapat melaporkan benar sekali pada minggu kemarin tim pusat laboratorium korunsi, Kolda, Sumatera, Utara, sama tim BINAPIS, dan juga bersama Tunggah, Direkturat KUBD rumah, Kolda, Sumatera, Utara, dan juga tim dari St. West, Tim Pore Sanataru, melakukan olah TKP lanjutan di rumah wartawan, wartawan yakni TKP milik diri di Ketamata, Sabangjahe, Cawpatan Karu, Sumatera, Utara. Penyelidikan ulang ini dilakukan dari tim Direkturat KUBD rumah, untuk memperkuat penyelidikan yang dilakukan oleh St. Westin Pore Sanataru sebelumnya, begitu saja. Saat ini pihak polisien masih terus melakukan penyelidikan dan penyelidikan di lokasi kejadian. Begitu saja. Kedumas, Kolda, Sumatera, Utara, Kompos, Khol Hadiwayudi, mengatakan saat ini pihaknya telah memberikan sebanyak lebih dari 16 orang kaki, yang ini terdiri dari warga sekitar lokasi, dan warga yang pertama kali mengetahui kebakaran tersebut terjadi, dan juga pihak warga. Hadi juga menuncurkan hasil otopsi sementara di rumah sakit banggara Medan, keempat jenaga korban kebakaran tersebut dinyatakan meninggal dunia karena terbakar. Berikut keterangan lengkap dari Kabin Umas, Kolda, Sumatera, Utara, Kompos, Khol Hadiwayudi. Proses penyelidikan dan penyelidikan terkait dengan kasus ini masih terus berjalan. Polisi bekerja tentu berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapang. Tidak berdasarkan opini ataupun asumsi. Tetapi semua ingin kita buktikan secara ilmiah. Oleh karenanya, tim laboratorium prinsip, kemudian inafis, kemudian asistensi dari Direkturat Reserse Kriminal Umum juga dilakukan kepada... Baik, saya ada juga permintaan di kejujuan dapat terapokan juga. Pihak sepulsian dari Sakhirin Tanah Karo bersama dengan Polda Sumatera Utara sendiri berjanji akan mengusutuntas kasus peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah Sampurna Palasaribu yang seorang wartawan di Teribata TV. Apabila kita presidik ke belakang, Sojak, peristiwa kebakaran ini terjadi pada tanggal, pada hari Kamis maksud saya, 27 Juni 2024 lalu. Kebakaran ini, akibat kebakaran ini 4 orang meninggal dunia, yakni Sampurna Palasaribu, dan istrinya Telfida dan anaknya, yang ini Sibu Ipensi Palasaribu, dan istrinya Loisitungge Pasaribu. Baik, kita akan nantikan bagaimana update terbaru dari penyelidikan dan juga penyelidikan terkait dengan kasus yang menimpa rekan wartawan Sampurna Palasaribu dari Polda Sumatera Utara. Terima kasih rekan Pajisatrio untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.